Imamat pasal 19 ayat 1-37 Kudusnya hidup Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, Kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari sahabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik, dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin, dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memerah sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis tenak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubu dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus, dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama tiga tahun, dan jangan memakannya. Tetapi pada tahun yang keempat, haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. Barulah pada tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi jangkutmu. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu, karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan, dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berpaling kepada arwah, atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan alamu. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan alamu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan alamu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul, haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan alamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku, dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Imamat Pasal 20 Ayat 1-27 Kudusnya Umat Tuhan Tuhan berfirman kepada Musa, Engkau harus berkata kepada orang Israel. Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloh, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloh, dengan maksud menajiskan tempat kudusku, dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Moloh, dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya, dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut bersina mengikuti dia, yakni bersina dengan menyembah Moloh. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang bersina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu, dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan alamu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku, dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki bersina dengan istri orang lain, yakni bersina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati, mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum, ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu, mereka pasti dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatakan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku, dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat, dan burung-burung, dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat pasal 21 ayat 1 sampai 24 Kudusnya para imam Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara lah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, Seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan, dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu, bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus alahnya, karena minyak urapan alahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan, atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun temurun, yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan alahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya, tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol, atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal, atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun, yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan alahnya. Mengenai santapan alahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus, maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya, janganlah ia datang sampai ketabir, dan janganlah ia datang ke mesbah, karena badannya bercacat. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel. selamat menikmati.